selamat menikmati besok tuh hari raja idul ala ya jadi saya pengen tau disini tuh sahabat katanya ada salah satu perkampungan warga yang sangat terpencil dan sangat terpencil gitu ya sahabat ini jalannya, akses jalannya aja seperti ini ya sahabat disana katanya ada janda cantik atau gadis katanya, siapa tuh ada gitu disana ya sahabat ya oke sahabat dimanapun ada berada mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan setuala piat dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah subhanahu wa ta'ala amin dan kangrob tidak lupa mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan sekadar kitasnya dimudahkan rejekinya dan tidak kekurang sikit apapun nah sahabat jangan lupa dukung terus channel saya dan jangan bosan-bosan ya sahabat kangrob karena tidak akan lelah yang akan memplok suasana desa janda desa, gadis desa ya nanti kedepannya gak apa mondok bayong gitu ya sahabat uploadnya jadi intinya bisa konsisten gitu ya sahabat dan akhir-akhir ini mohon maaf ya kangrob jarang upload karena di perkampungan pertama ya musim peceklik ya sahabat jadinya intinya perdanaan kangrob lagi merosot ya sahabat dan sahabat dimanapun ada berada kangrob minta doanya semoga ekonomi saya stabil kayak kemarin-kemarin ya dan saya bisa mengupload video setiap hari dan konten lagi sama para janda dan gadis desa, suasana desa gitu ya sahabat nah sahabat ini jalannya jalan setapak sahabat jadinya jalan setapak ini kalau musim kering gitu ya sahabat gak musim hujan gak licin jadinya bisa pakai motor tapi sekarang motor tuh gak ada yang lewat karena habis hujan semalam jadinya licin gitu sahabat nah sudah mulai kelihatan disana ada salah satu perkampungan warga ya sahabat udah kelihatan atapnya tuh di asbest ya sahabat tuh sahabat mungkin masa sahabat bayangkan saja kalau di desa kalau musim kemarau motor sampai ke sini bisa ke pari tanggul sawah seperti ini nih bisa motor lewat bukan main ya jago orang desa tuh bawa motor tuh kayak gimana gitu ya jadi intinya mereka tuh udah pandai-pandai gitu ya sahabat jalan seperti ini aja bisa diakses dengan motor gitu ya tuh nah sahabat sudah dekat mudah-mudahan ya ada warganya gitu ya biasanya kalau hari hari-hari seperti ini hari-hara mau lebaran gitu ya rame biasanya sahabat gitu rame tapi ini malah jempe seperti ini ya tuh kemana orangnya ya tuh di bawah ada rumah tuh sahabat ini rumah mungkin ini ditinggal orangnya nih kita akan bertali siraturahmi ke sini sahabat oke tuh tuh enak banget ya nah ini jamban sahabat tuh wah tapi udah bagus nih ada tempat airnya penampungannya sudah bagus nah jernih kayak air aqua sahabat oke sahabat kita keliling-keliling aja disini aduh kayaknya nih udah ada wangi-wangi kayaknya udah masak nih nah buntu sahabat gak ada jalan kita muter kesini kesini sahabat assalamualaikum kena raun dulu assalamualaikum kena raun ya kena raun kena raun kena raun penciitan can kena raun cagerman kemanukitu yang naun iya perhenti ngusep ada kala nengah lele iya iya kena raun lelainnya nah jauhling ke dia kemana si uli nah si pucuk walu kemana biasa terima kasih rambut 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 assalamualaikum kena raun kena raun kena raun kena raun kena raun yang panggil dulur kena raun kena raun kena raun kemana 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 amang dede dede masa salaman 55 makanya ketemu araya wah dulur coba gitu hanya agak durannya nah sahabat salah satu ini si teteh ini kenal sama saya dan suaminya juga kenal baik jadi Kang Rautu bingung ya sahabat kemanapun melangkah pasti temen Kang Rautu ada aja gitu ya jadi kalau kalian tentu nyari Kang Rautu di daerah pejampangan tuh enggak enggak bakal susah him oh Hai gimana keraja kenyanya Hai tisnya tis sahabat ini apa nih Oh mesjid ya Hai di sini tuh perkampungannya nungtek sahabat jadi Hai di sini tuh masih saudara-saudara gitu Cucu Uyut Cucu Uyut di sini nggak pindah-pindah kampungnya segini-gini aja gitu Hai nah Hai banget tuh di sini Hai tuh kolam Hai orangnya pada enggak ada kemana ya Hai Waalaikumsum Hai kemana ya Rauh di sini ada Hai kandangnya luar biasa sahabat bagus banget ya besar tuh Hai waduh Hai kemana masyarakat narara woyah Hai nah sahabat di depan ada salah satu warga yang lagi meraut-raut apa ya bikin apa ya kita ambil aja ah Hai mantap sekali kesananya pemandangannya luar biasa sahabat bagus ya Hai kalau Cager jangan kena naon pokoknya Soko 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 Nah Soko itu sahabat buat alas kaki buat apa nah sakit nasi ya Nah 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 seperti tutup itu kan pake etak enggak itu pokoknya coba tinggal itu wakil itu hasilnya wak yuk haha ada yang gede ada yang kecil ya sahabat Oh nah ini tuh rajinan orang desa tuh seperti ini nih kan apa aja bisa ya awet lagi awet hingga seberapa ini harganya seberapa itu 15.000 2525 bikin aja satu hari enggak selesai kayaknya tuh harilah ini buat itunya buat dibawah sini batang bawahnya bawahnya jadi penyangga hebat juga ya kayak tihang Hai kemarahan arah rewa arah rewa gini jelamana panlok arke lebaran pijampe ya oh ya udah Sakyat Yuma nanya karena mau gitu kalau kenapa no Oh 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 baliknya mumpung cengkeh nanya untuk dikebangkono sekarang ada kangen borong nah sahabat disini juga ya kenal semuanya gitu ya sahabat semangat nah disana tuh ada salah satu perkampungan rumah ada kaitu mah nah sahabat disini tuh tempatnya di atas bukit ya sahabat tinggi ya itu rumah di bawah enak banget kesana tuh masih ada akses rumah tuh kan ya kurilingan nah ih ini mah perkampungan sangat indah dan asli banget nah ini menunjukkan buah naun ya buah naun lainnya mah cika cucukan ya buah naun kok cucukan terong naun terong terong kayak sama oranye tapi cucukan terong naun oke lanjut sahabat nah oh sini ada juga teh kernaun teh kenawon ulin kadeh yang ngurak ceteh ngurak gini etaya kula apaan didinya belu tetes benang can cager hasil semuduhnya kamaran atau amang aneh terong aneh eh kader tarik mantuan ngerempel dan lagi tolong emang enak soalnya mau nyuguan kopinya mau nyuguan kopi uh uansin ageningan ariut pulang nonton eh tak pernah nonton oh Sebenarnya Sahabat kita lanjutkan Kita akan Ulang lagi karena disini mentok Sahabat gak ada rumahnya lagi Di belakang Kang Rauf ini Rumahnya 123 4 5 6 6 rumah disini Hanya ada 6 rumah Kita pulang lagi Oke sahabat Kita nanti cari lagi rumah-rumah yang Di plosok Kita akan Menemukan jahe Janda heran Sama gadis Ternyata Adem banget disini Suasana di sore hari Berkeliling-keliling Sama si pucu kualuh ya sahabat Oke sahabat Belusukan di sore hari ini Mungkin ya Sampai disini aja Kita akhir aja Di videonya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Berjumpa lagi Di video berikutnya Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Sahabat Nah sahabat Sudah dekat Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Ada warganya gitu ya Biasanya kalau hari Hari-hari seperti ini Hari-hari mau lebaran gitu ya Rame biasanya sahabat gitu Rame tapi ini Jempe seperti ini ya Tuh Tuh Mana orangnya ya Tuh di bawah ada rumah Tuh sahabat Ini rumah Mungkin ini ditinggal orangnya nih Kita kebawah sahabat Kita akan bertalih siraturahmi Kesini sahabat Oke Tuh Enak banget ya Nah Ini Jamban sahabat Tuh Wah Tapi udah bagus nih Pada Tempat airnya Penampungannya sudah bagus Nah Jernih kayak air aku ya sahabat Oke sahabat Kita keliling-keliling aja disini Aduh Kayaknya nih Udah ada wangi-wangi Kayaknya udah masak nih Buntu sahabat Nggak ada jalan Kita muter Oh Kesini Sahabat Assalamualaikum Kena raon dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Kena raon yuk Ngedawel So penci tancan Cagerman Iyo Perhenti ngusep Nggak nengah lele Nggak jauh Nggak dia Kamu nanti Juli Naisi Pucukualu Gimana-gimana Biasa Tadi sirah Rami Kadia Assalamualaikum Kenawan Kenawan Kadia-kadia Kadia-kadia Yang panggil Dulur Kadia-kadia Kuma caget Kamu nang Dede Dede Masa salaman Aduh Rekok Cina Lima Lima Maka Ketong Raya Dulur Keblah Ditu Kakanya Agak Tanya Eh Salam Wnya Kamang Yuli Nah sahabat Salah satu Ini Si teteh ini Kenal Sama saya Dan Suaminya juga Kenal baik Jadi Kang Rauh itu Bingung ya Sahabat Kemana pun Melangkah Pasti Teman Kang Rauh itu Ada Aja gitu ya Jadi Kalau kalian tuh Nyari Kang Rauh itu Di daerah pejampangan Tuh Nggak Nggak bakal Susah Him Oh Gimana Rari Kenanya Tis 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 Disini tuh Perkampungannya Nungtek Sahabat Jadi Disini tuh Masih Saudara-saudara Gitu Cucu uyut Cucu uyut Disini Nggak pindah-pindah Kampungnya Segini-gini aja Gitu Nah Enak banget tuh Disini Uh Kolamnya Orangnya Pada Nggak ada Kita kemana ya Assalamualaikum Kemana ya Rauh Nah Disini ada Kandangnya Luar biasa Sahabat Bagus banget ya Besar tuh Waduh Waduh Kemana masyarakat Nah Nah Sahabat Di depan Ada salah satu Warga Yang Lagi meraut Teraut Apa ya Bikin apa ya Kita ambil aja Nuh Mantap sekali Kesananya Pemandangannya Luar biasa Sahabat Bagus ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih pokoknya Soko 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 Nah Soko itu sahabat buat alas kaki buat apa penasih nasi nah nah seperti itu tuh itu kan pake etak tuh pokoknya coba tinggal diwati wak tinggal itu hasilnya wak Hai yuk hahaha ada yang gede ada yang kecil ya sahabat Oh nah Hai ini tuh Hai kerajinan orang desa tuh seperti ini ini kan apa aja bisa ya awet lagi awet hingga seberapa ini harganya seberapa sobat itu 15.000 2525 bikin aja satu hari enggak selesai kayaknya tuh harilah ini buat itunya buat dibawah sini batang bawahnya bawahnya jadi penyangga ribet juga ya kayak tihang Hai kemarin arah rewa arah rewa gini jelas mana panlok arke lebaran pijar mp hehehe ya udah sakyai mananya ketanggahnya mau gitu pokoknya kenar banget Oh 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 bisa baliknya musum cengkeh nanya nanti kebangkono sakala dikanggah borong dan 40 jutaan edas banyak menggantikan gantiannya nanya 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 Hai wakannya ya Hai nasabat eh Hai disini juga ya kenal semuanya gitu ya sahabat semangat rauh nah disana tuh ada salah satu itu perkampungan rumah rumah mereka itu mah itu nah sahabat eh disini tuh tempatnya di atas bukit ya sahabat tinggi ya itu rumah di bawah tuh enak banget kesana tuh masih ada akses rumah tuh ini mah perkampungan sangat indah dan asli banget nah kasih maksudnya Bos Hai yang manutin naam him Buahnya ya Buahnya Hai lainnya mah Jika cucukan kewak Hai ibuahnya kau cucukan ke Terong tapi cucukan terong naon tomat naon terong kita lanjut sobat nah oh sini ada juga teh kernaon teh kenawan ulin kadang ngurak ct kenyata ayakulah apaan didinya belu tetes benang can cager hasil semuduhnya kamaran atau amang saya tarik bantuan ngerempel soalnya mau nyungguan kopinya mau nyungguan kopi oh cena keningan ario ut pulang naon teh eh tak kurang naon dia oh oh nah sahabat kita lanjutkan kita akan pulang lagi karena disini mentok sahabat gak ada rumahnya lagi di belakang kangroof ini rumahnya 123 4566 rumah disini hanya ada 6 rumah sahabat kita pulang lagi ah sahabat oke sahabat lah nah kita nanti cari lagi rumah-rumah yang diplosok kita akan sepatu menemukan jahe janda heran sama gadis ternyata adem banget disini ya suasana di sore hari berkeliling-keliling sama si pucu kualuh ya sahabat oke sahabat belusukan di sore hari ini mungkin ya sampai disini aja kita akhir aja di videonya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa lagi di video berikutnya sampai berjumpa lagi di video berikutnya sahabat sahabat selamat menini ya panas Terima kasih.